Intro Mudik lebaran sudah menjadi tradisi setelah lama merantau. Mudik menjadi momen bertemu keluarga dan mengunjungi tempat-tempat penuh kenangan di masa kanak-kanak. Salah satu sarana transportasi favorit untuk mudik lebaran adalah kereta api. Tiket bisa dipesan secara daring dan jauh-jauh hari. Perjalanan nyaman dan menyenangkan. Tetapi, itu cerita masa sekarang. Di masa lalu, sungguh lain ceritanya. Pada tahun 1960-an, banyak orang yang memilih kereta api untuk mudik ke kampung halaman. Selain harga tiketnya terjangkau, pilihan moda transportasi lain masih terbatas. Tiga daerah utama tujuan pemudik kala itu ialah Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Namun, animo masyarakat untuk naik kereta api selalu penuh karena kereta yang kekurangan gerbong. Pada saat itu, naik kereta api jarak pendek maupun jarak jauh sama sekali tak nyaman. Kereta penuh adalah cerita sehari-hari. Bahkan penumpang terpasan naik lokomotif berdempet-dempetan dengan masinis. Ada pula yang menempel di kete lokomotif. Lantaran kabin masinis penuh penumpang. Dari pinggir rel, tidak bisa dibedakan mana masinis mana penumpang. Kita maju ke tahun 80-90-an. Bagi kamu yang tahun 80-90-an, pasti sudah merasakan sensasi bepergian dengan kereta. Pasti sudah tidak asing lagi dengan kenang-kenangan saat naik kereta. Pedagang masuk gerbong Dulu kalau kita lapar atau sekedar ingin jajan, tidak perlu bingung apalagi kaget dengan harganya. Penumpang merasa dimanjakan karena penjual keliling masuk sampai ke setiap gerbong. Ya, saat itu kita masih bisa dengan gampangnya menyumpai pedagang asongan yang keluar masuk setiap gerbong. Pilihannya pun beragam sekali. Mulai dari makanan sampai minuman semuanya lengkap. Bahkan, terkadang kita sampai bingung mau beli yang mana. Kereta Ekonomi Naiknya kelas ekonomi, tapi tetap saja bisa tidur sambil selonjoran. Bagian bawah kursi adalah tempat paling nyaman sepanjang perjalanan. Sangat berbeda dengan zaman sekarang, yang ketika duduk sambil selonjoran di kursi depannya saja, biasanya akan ditegur oleh petugas kereta. Dulu, jangankan cuma duduk sambil selonjoran, bahkan tidur di bawah kursi. Jadi saat itu pemandangan orang rebahan di gerbong kereta itu, sudah jadi hal yang biasa dijumpai. Terbiasa dengan copet Bagi yang sering berpergian antar kota, pasti mengenal copet. Bahkan sampai hafal, muka-muka copet karena saking seringnya bertemu. Salah satu kenangan yang tak terlupakan di dalam kereta saat tahun 90-an adalah banyaknya copet. Maklum saja, saat itu memang keamanan dan ketertiban. Di kereta belum seketat saat ini, siapapun yang sering berpergian naik kereta, pasti sudah tak asing lagi dengan muka-muka orang baik dan orang jahat saat berada di gerbong. Gerbong Kereta Padat Di zaman dulu, salah satu yang paling diingat adalah momen rebutan kursi di gerbong. Bahkan banyak yang nekat naik di atas gerbong kereta. Kalau diingat-ingat, situasi saat itu sangatlah padat sekali. Dan yang paling tidak bisa dihindari adalah momen berebut kursi di setiap gerbong yang mau dipakai untuk duduk. Bahkan ada yang rela naik di atas gerbong. Terlebih lagi, kalau masuk jam sibuk orang-orang ramai berangkat kerja atau berangkat ke sekolah. Ternyata itu belum apa-apa. Jika saatnya masuk musim mudik, sepertinya untuk sekedar mau bernafas saja, butuh perjuangan. Pasti Anda kebayang situasinya seperti apa. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng. Nantikan video selanjutnya hanya di S-Hatup Channel. Terima kasih sudah menonton!